Sebelum kalian mulai video ini silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share bagi kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasulu Amma ba'du Para sahabatku dimanapun berada, Alhamdulillah Rabbil Alamin salam hormat dan tazim untuk sahabat semua puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat ridonya lah kita bisa berjumpa kembali di channel Andi Jinuddin semoga kita semua diberi keberkahan kesehatan, keberkahan panjang umur, serta dipermudah segala macam urusan, baik urusan dunia maupun akhirat dan mendapat keberkahan rejeki serta selalu mendapat pertolongan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin astagfirullah saudaraku yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan sahabat di channel kecil ini dan pada kesempatan kali ini atas izin dan rita Allah subhanahu wa ta'ala kami akan membagikan salah satu amalan khusus yaitu huruf-huruf nuraniyah kapha'ya ainsyot perlu digaribawahi bahwa tujuan dari video ini bukan untuk pamer ilmu atau kesombongan hanya sekedar siar agama dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sebelum kita ke pembahasan amalan ini yang belum berlangganan di channel ini mari kita bersama-sama dukung channel kecil ini agar bisa berkembang dan bermanfaat dalam melestarikan budaya ilmu leluhur dan keilmuan yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita jadi alangkah baiknya sahabat klik dulu like subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat bisa tahu pekembangan atau update video terbaru dari channel ini dan silahkan sahabat simak videonya sampai habis agar sahabat semua bisa paham dan mengerti tentang keilmuan ini amalan huruf nuraniyah adalah untuk mengatasi berbagai masalah yang sahabat hadapi dan bisa juga untuk membangkitkan tenaga dalam di tubuh kita dan untuk kepentingan segala macam hajat amalan huruf nuraniyah adalah merupakan huruf nuraniyah maksudnya adalah huruf-huruf yang terdapat pada awal surah di kitab suci Alquran yang memiliki kasihat dan rahasia yang begitu banyaknya para masyek kita berpendapat bahwa huruf-huruf nuraniyah ini banyak memiliki kasihat diantaranya bila ingin mengendarai kapal laut perbanyak membaca huruf-huruf nuraniyah ini baik sebelum menaiki kapal dan di dalam kapal agar kapal yang kita tumpangi selamat sampai tujuan jika ada badai atau gelombang besar maka dengan huruf-huruf nuraniyah semua itu bisa teratasi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya si pekamal akan terjaga dari hal yang tidak diinginkan huruf-huruf nuraniyah ini jika dibaca baik dimanapun sahabat berada insya Allah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal buruk yang bisa mengancam keselamatan kita kapanpun itu kapha ya ainshot salah satu amalan huruf-huruf nuraniyah yang sangat mumpuni untuk meningkatkan energi tenaga dalam dan juga sebagai pembuka segala hajat dan lebih hebat lagi jika ditambah dengan ayat yang lainnya contohnya bismillahirrohmanirrohim kapha ya ainshot ha mim ainshin kof kun faya kun himayatuna ahin 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 amsonihin aslamushin aslamushin wa narintalhabet jika sahabat jalani dengan ditambah ayat-ayat tadi maka akan mencakup alam dunia dan alam goib jadi bisa dikatakan multi dari segala hajat ada pun cara pengamalan huruf-huruf nuraniyah kapha ya ainshot dibaca setelah selesai melaksanakan ibadah sholat di malam hari baik sholat hajat atau sholat taajud di sepertiga malam yang akhir dan dibaca sebanyak 333 kali secara rutin jadi selesai salam sahabat tawasulan kemudian membaca bismillah kapha ya ainshot dianjurkan pada saat amalan hanya menggunakan satu kali nafas fokus konsentrasi dan disarankan stukumah dalam amalan ini apabila sahabat mengemalkan amalan ini dengan sungguh-sungguh insyaallah sahabat akan merasakan sendiri khasiat yang luar biasa dari amalan ini jadi tak perlu saya jabarkan panjang lebar khasiat apa yang akan sahabat dapatkan nanti kesuksesan dalam keilmuan ini tergantung dari diri sahabat sendiri karena setiap orang itu berbeda-beda ada yang langsung bisa dan menyatu di tubuh sahabat ada juga yang belum bisa dalam pengaktifan ilmu ini tetap istiqomah dalam hal kebaikan saya rasa penjelasan dan penjabaran tentang keilmuan ini cukup jelas dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah atau hubungi kami via WhatsApp dan tawasulan keilmuan ini silahkan sahabat lihat di kolom deskripsi di bawah video ini untuk syarat penyambung pengijasahan cukup sahabat dukung channel kami dengan cara klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang yang pertama menerima notifikasi video terbaru dari channel kami dan jika menurut sahabat keilmuan ini bermanfaat untuk sahabat silahkan di share atau dibagikan ke Facebook Instagram Twitter yang sahabat miliki demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini dan saya doakan bagi yang mendukung channel ini dan yang mengamalkan keilmuan di channel ini semoga diberi kemudahan dan kesuksesan sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan pengaktifan atau penyatuan baik ilmu semula jadi atau keilmuan yang lainnya serta tak lupa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata hilap kata dalam penyampaiannya semoga bermanfaat keilmuan ini silahkan dijalani sesuai dengan petunjuk yang ada dan dipergunakan keilmuan ini untuk kebaikan indahnya berbagi dalam hal kebaikan salam hormat dan takzim untuk sahabatku semua saya Andi Januddin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!